assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dan ketemu lagi di channel yandri Purwanto Oke teman-teman saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah mendukung channel yandri Purwanto dan jangan lupa tonton terus videonya like dan share dan juga komen bila ingin mengetahui apa-apa saja di dalam modifikasi ini Oke ini adalah motor susuki kristal susuki kristal yang dibangun menjadi motor trail semi-mini-mini tanggung hidup mini cili mini tanggung teman-teman sebenarnya ini pembuatannya sudah lama sekali cuman ini saya sudah restorasi kembali restorasi kembali menjadi istimewa kembali ini saya buat sekitar tahun sekitar sudah dapat sekitar tujuh tahunan teman-teman tujuh tahun dari sekarang soalnya ini motor sangat awet sebab jarang dibuat jalur cuman untuk senang-senang dan jalan-jalan santui begitu jadi awet sekitar tujuh tahun masih kondisinya masih bagus cuman selebor depan saja yang pecah untuk yang lain itu masih utuh Oke ini apa saja yang saya restorasi saya Oh rubah kembali Oke kita langsung nah ini dari jok dari joknya ini sudah saya rubah kembali saya rubah tampilan warna juga saya rubah yang kemarin ini warna biru ini saya ganti dengan warna yang merah kombinasi hitam Oh ya teman-teman mohon maaf untuk video-video sebelumnya itu ada cuman ya maaf karena HP kurang mendukung eh ternyata kehapus tinggal sisa foto-fotonya saja foto-foto yang yang sudah ada catnya begini jadi mohon maaf ya teman-teman untuk video yang sebelumnya restorasi yang sebelumnya ternyata sudah terhapus hilang Oke lagi-lagi ini arm nah ini arm arm ini aslinya cuman saya rubah kembali menjadi lebar saya tambahin sekitar 1 cm atas dan bawah ini 5 mili dan yang bawah 5 mili jadi 1 cm lebih lebar juga bagian belakang saya rubah seperti ini tampilannya dan dudukan sok juga saya rubah yang yang dulunya ini agak pendek posisi motornya agak pendek ini saya berubah kembali menjadi agak lebih tinggi soalnya ini dulu rencana buat anaknya yang kecil berhubung sekarang sudah sang pemilik sudah memiliki KLX kawasan KLX nah ini agak ditinggikan supaya imbang dengan motornya oke ini untuk sok depan ini sok depan dulu saya beli bekas teman-teman saya beli bekas tapi barangnya masih bagus masih bagus banget ini remnya juga rem cakramnya juga bekas tapi barangnya masih bagus untuk roda ukuran roda yang depan ini 17 17 dan yang belakang ring 14 90 per 100 dan untuk yang depan 250 17 dan kenal pot oke kenal pot kenal pot ini saya bikin sendiri saya bikin sendiri bentuknya seperti ini itu ada video saya yang yang kemarin cuman beda yang kemarin bentuknya sama cuman di Vespa cara pembuatannya sama seperti itu manual manual tetap manual apa lagi teman-teman oh ya warna 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 ini warna sengaja saya bikin warna top merah Ferrari Ferrari red saya bikin top dan juga ini hitam top supaya tampilannya agak kekimian agak modern Oke kita lihat di dalam jodnya seperti apa ini bukaannya ada di sini tinggal tarik klik kita lihat di dalam nah ini di dalamnya seperti ini ini tanky saya bikin sendiri saya custom sendiri tanky nya seperti ini ini lumayan banyak isinya ini berisi ini berisi 5 setengah isi bahan bakarnya 5 setengah dan ini untuk oli samping oli samping ini cukup ini 80 800 mili 800 mili itu sudah cukup itu di dalamnya itu di dalamnya ini jod ini juga saya bikin sendiri platnya ini pakai plat tebal 2 mili setengah oke kita pasang kembali masangnya juga sangat mudah tinggal dorong klik masuk begitu begitu teman teman oke ini adalah modifikasi motor Suzuki kristal menjadi motor trail yang istimewa yang istimewa sekali oke teman teman jangan lupa like nya wah ini iya lupa ini nomornya nomor 76 eh kok 76 75 lampunya tetap lampu halogen ini tutup saya bikin sendiri variasi tutup karena kalau nggak ditutup seperti ini nanti yang nyeder itu silo men silo men untuk lampu yang belakang saya kasih lampu led lampu led seperti ini ini sudah lumayan sangat terang sekali ini bagian dalamnya seperti ini dan ini ini saya bikin sendiri untuk slabur yang bagian dalam ini saya bikin dari pipa paralon karena pipa paralon sangat mudah bentuknya sangat nyaman dibentuk oke teman teman saya ucapkan terima kasih untuk teman teman yang telah mendukung channel Yandir Purwanto tonton terus videonya maaf untuk selama ini saya tidak pernah menayangkan tutorial dari nol soalnya mohon maaf untuk kapasitas HP atau kameranya kurang mendukung teman teman nah dari itu saya minta doanya supaya video saya ini sukses selalu channel saya sukses selalu dan bisa beli kamera yang baru beli kamera yang sangat bagus jadi enak untuk membuat konten kontennya sangat bagus nanti gambarnya akan juga enak untuk sampean sampean sedaya oke oke teman teman cukup itu saja restorasi atau modifikasi dari Suzuki kristal ini semoga bermanfaat untuk teman teman bermanfaat untuk semua oh iya ada yang lupa teman teman untuk mesin ini mesin ini sudah tidak standar teman teman ini mesin sudah sudah di sedikit di bore up dan larinya juga lumayan lumayan kenceng teman teman kita coba ya bunyikan mesinnya kita dengar suaranya oke itu suaranya oke terima kasih sampai disini dulu jangan lupa like dan subscribe share juga ke teman teman semoga bermanfaat video saya terima kasih sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati